Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, Mama tahu mau buat cookies semprit dahlia coklat Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen channel Youtube Atanauval Dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan wadah, masukkan 100 gram margarin Ini saya pakai margarin dan butternya 1 banding 1 Kalau mau pakai full margarin juga boleh 100 gram butter, saya pakai salted butter 125 gram gula halus Mixer hingga adonannya tercampur rata dan lembut Saya gunakan speed rendah sekitar 2 menit Mixer yang saya gunakan, ini hand mixer MX200 dari Mito Hand mixer ini terbuat dari stainless steel housing Desainnya cantik dan elegan Memiliki 5 kecepatan turbo Sehingga membuat adonan lebih cepat mengembang ya Durasi mixer jadi lebih cepat, jadi hemat energi Untuk pembelian hand mixer MX200 dari Mito Kunjungi Instagram Mito ID Atau e-commerce lainnya Atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini Setelah sekitar 2 menit di mixer Masukkan 2 kuning telur Ini berat telurnya sekitar 30 gram Lanjut mixer sebentar hingga adonan tercampur rata Masukkan 275 gram tepung terigu Saya gunakan tepung terigu pro rendah Kalau pakai full margarin Terigunya boleh dikurangi sedikit ya Karena tekstur margarin sedikit lebih padat Masukkan 25 gram coklat bubuk 25 gram susu bubuk 25 gram tepung maizena Lalu ini diayak untuk memastikan Tidak ada bahan yang bergumpal Lalu aduk adonan hingga tercampur rata Untuk spuitnya saya gunakan yang ditekan dengan jari seperti ini ya Masukkan adonan ke dalam spuit Lalu semprotkan di atas loyang Saya gunakan loyang anti lengket Jadi ini loyangnya gak saya oles dengan margarin ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Beri coklat! Beri coklat chips di atasnya Terima kasih telah menonton! Bisa menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Diamkan hingga kukisnya dingin Baru lepaskan kukis dari loyang Kalau masih panas ini bagian permukanya sedikit lembek ya Kalau udah dingin dia akan mengeras dengan sendirinya Setelah kukisnya dingin Masukkan kukis ke dalam toples atau wadah tertutup rapat Supaya kukisnya ini tetap renyah dan tahan lama Ini dia kukisnya Satu resep ini dapatnya 3 toples kukis Ukuran toplesnya 250 gram Berat bersih kukisnya ini setelah dipanggang sekitar 650 gram ya Untuk bagian dalam kukis bisa dilihat Dari patahannya basah kukisnya ini renyah Bentuknya cantik banget Bismillah Rasanya enak banget Mantep! Kukisnya ini lembut dan renyah Coklannya berasa dan gurih Rasanya premium ya Karena dikasih butter Dan kukisnya ini wangi banget Kalau dimix dengan butter Rasa kukisnya ini lebih enak ya Lebih wangi, lebih gurih, dan lebih premium Rasanya enak banget ya Cocok buat isian di toples hari-hari nanti Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih.